Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berkedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan. Seseorang dan golongan. Seluruh anggota DPRD Banjar masa bakti 2014-2019 dan anggota DPRD Banjar masa bakti 2019-2024. Melalui sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Wakil Bupati Banjar Haji Saidimansur mengatakan, seiring berkembangan demokrasi di jajaran pemerintahan serta masyarakat menuntut adanya transparansi sesuai dengan undang-undang, maka pemerintah dan DPRD mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah. Sekiranya makin meningkatkan kinerja dewan, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini akan lebih maju dan kita bersama-sama dapat memenuhi harapan masyarakat, baik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kehidupan demokrasi maupun peningkatan daya saing daerah. Seiring berkembangnya demokrasi, ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga makin meningkat. Masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik, bersifat transparan, dan mampu membawa pada kesejahteraan yang lebih baik. Sekaligus meningkatkan pelayanan publik, harapan masyarakat itu terus disuarakan sebagai wujud, aspirasi, bahkan juga kritik dan pengawasan publik. Suai undang-undang pemerintah daerah, penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Di kesempatan ini juga dilakukan pemasangan lencana dan penyerahan SK kepada perwakilan anggota DPRD masa bakti 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Martakura. Secara khusus melalui Sekretaris Dewan DPRD Banjar Ibrahim G. Intan memaparkan bahwa anggota yang sudah dilantik terdiri dari 22 anggota DPRD lama terpilih kembali dan 25 orang anggota baru. Sekretariat selaku fasilitator akan membantu demi kelanjaran tugas pokok dari anggota DPRD, baik dari segi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Dalam hal ini pihaknya siap berkoordinasi dengan apa yang sudah digariskan DPRD Banjar. Pada hari ini kita sudah selesai melakukan pengambilan sumpah janji anggota DPRD yang baru, perwakilan 2016-2024. Ada pun anggota yang sudah disumpah kembali nanti itu sebanyak 45 orang. anggota DPRD terdiri dari 20 orang anggota DPRD yang lama terpilih lagi dan 25 orang anggota DPRD yang baru. anggota DPRD baru. Kami sebagai karyat DPRD Kepadaan Banjar selaku fasilitator demi kelanjaran tugas pokok dari anggota DPRD, baik dari segi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Ini penting, kami beserta jajaran siap mengaku apa-apa yang sudah digariskan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.